Hai kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe di bawah Agar saya dapat semangat dalam membuat video lainnya Terima kasih dan selamat menonton Patrick diculik Profesor Jahat Pada suatu pagi yang indah Profesor Genki sedang melakukan percobaan di labnya nih guys Waduh ini percobaan yang kelima Tapi tetap saja hasilnya gagal Dan sepertinya kelinci percobaanku sudah habis nih Aku harus cari lagi Sebaiknya aku pergi keluar untuk mencari kelinci percobaan yang baru Profesor Genki pun keluar untuk mencari kelinci percobaan Sementara itu di tempat lain Si Patrick sedang joget kayak orang gila di pinggir jalan nih guys Tiba-tiba dari kejauhan datanglah Profesor Genki temen-temen Waduh dia mau nyeberin si Patrick kayaknya guys Wah sepertinya anak itu cocok nih kalau jadi kelinci percobaanku Samperin si Patrick Yo what's up guys Balik lagi bareng aku Krishna Sugilar Oke guys jadi di video kali ini Kita akan memainkan game GTA San Andreas Spongebob lagi ya temen-temen Namun sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini Jangan lupa juga untuk di subscribe bagi yang belum Nyalakan notifikasi bellnya Supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat videonya ya temen-temen Oke guys kita akan samperin si Patrick nih guys Oke lah kita langsung ke sini saja temen-temen Let's go Hei kau sedang apa joget sendirian disini Gak kenapa-napa Aku emang suka joget Eh ngomong-ngomong Kamu mau ikut aku gak Kata Profesor Genki Ikut kemana emangnya Wah kau mau menculiku ya Kelepku Disana banyak makanan loh Kamu mau gak Hah? Makanan? Iya ada burger, sosis, pizza, es krim, dan lain-lain Wah asik juga tuh Oke deh aku ikut Patrick Bun dibawa ke lab Profesor Genki temen-temen Hei Profesor Jadi mana makanannya? Hehehe Oh iya hampir lupa Makanannya ada di dalam sana Kamu ambil sendiri ya Oke guys makanannya katanya ada di dalam sana temen-temen Wah oke deh kalau gitu Kata si Patrick Si Patrick pun masuk ke dalam tempat itu temen-temen Hei kenapa kau malah mengurungku disini Dan disini gak ada makanan sama sekali woy Waduh si Patrick mandi kurung guys Hehehe kau ini memang bodoh ya Aku akan menjadikanmu kelinci percobaanku Apa maksudmu? Aku akan mengubahmu menjadi patung seperti ini Waduh si Patrick mau dirubah jadi patung temen-temen Waduh seperti ini guys patungnya ya Tidak keluarkan aku Woy keluarkan aku Hehehe tenang saja Sepertinya alatku masih membutuhkan waktu beberapa menit lagi Kamu boleh istirahat dulu disana ya Malam pun berlalu Kemudian besok paginya Aduh si Patrick kemana ya Udah sehari ini gak pulang-pulang Aku jadi khawatir Tiba-tiba datang si Ultraman op menemui Spongebob temen-temen Hei Spongebob kenapa kau terlihat cemas seperti itu Kata Ultraman op Iya nih Ultraman aku khawatir sama si Patrick Dia masih belum pulang dari kemarin Ya ampun dia masih belum pulang juga Kemana ya Aku juga tidak tahu nih Ultraman Bagaimana kalau kita pergi mencari dia bersama Wah ide bagus tuh Oke deh ayo kita cari dia Kata si Spongebob Oke guys kita akan mencari si Patrick ya Kesini ya oke temen-temen Kita akan mencari si Patrick temen-temen Oke kita akan pakai motor saja ya temen-temen Carinya ya Kita pakai motor ini Oke kita berangkat temen-temen Ayo Spongebob naik Kita akan berangkat menuju Menyelamatkan si Patrick ya temen-temen Oke let's go temen-temen Oke guys kita akan menyelamatkan si Patrick nih Waduh si Patrick Dicuik sama Profesor Genki Aduh malah nabrak temen-temen Parah banget Oke temen-temen kita sudah sampai di markernya ya temen-temen Oke kita kesini dulu ya Ini tempat kemarin si Patrick joget ya Hei apa kalian sedang mencari bocah gendut yang joget disini kemarin Iya benar Dia temen kami Apa kamu melihatnya Ya kemarin aku lihat dia sedang ngobrol dengan Profesor Kucing Waduh gawat Spongebob Kita harus segera menolongnya Dia adalah Profesor Jahat Tapi kita harus mencarinya kemana Kata si Spongebob Tenang aku tahu tempatnya Kata Ultraman Om Kesini Oke temen-temen kita akan menuju ke tempatnya Profesor Genki ya Oke kita akan kesini saja Ayo Spongebob ikuti aku ya Kita akan mencari Profesor Genki Oke ternyata disini guys lokasinya ya Aduh deket juga ternyata temen-temen Oke kita akan naik eskalator ya temen-temen ya Oke tapi kenapa gak naik-naik ya guys Yaudah kita lari aja temen-temen Kita masuk ke dalam Ultraman Om Spongebob Tolong aku Waduh si Patrick di penjara guys Akhirnya ketemu juga kau Kucing garong Kata si Ultraman Om Wah kayaknya aku ketahuan nih Cepat lepaskan dia Atau kau akan mendapatkan masalah denganku Gak semudah itu Kau harus melahadapiku dulu Kata si Profesor Genki Lawan mereka Oke guys waduh si Profesor Genki nya jadi banyak temen-temen ya Dia pake jurus seribu bayangan nih guys Waduh parah banget guys Oke guys kita akan kalahkan saja temen-temen ya Profesor Genki nya rasakan ini Aduh Mereka kuat-kuat temen-temen Oke rasakan ini Kita akan bertarung sama Profesor Genki ya Rasakan ini Rasakan itu ya Waduh mereka kuat-kuat temen-temen Oke kita akan kalahkan saja temen-temen Ih 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 Aduh kuat banget mereka temen-temen Nah rasakan ini Eh 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 Aduh kuat banget guys Oke kita kalahkan saja Rasakan ini Iya 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 Waduh Terus ditendang aja dia guys Oke rasakan ini Jah 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 Aduh gak kena guys Oke Mampus kau Oke Sini Sini kau Satu lagi temen-temen Oke kita akan hajarkan saja dia guys Kita akan hajar saja dia guys Eh Rasakan ini Ih Ih Aduh gak kena Eh Eh Aduh kena Eh Mana dia Kesini Sini Sini Eh Aduh Spongebob jangan menghalangi dong Minggir kau Aduh Susah banget Spongebob Oke kita akan keluarkan jurus saja guys Biar cepat Nah rasakan itu Akhirnya Profesor Genki dikalahkan Dan Patrick selamat Oke guys mungkin sekian dulu ya video kita kali ini Like jika suka dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax